Intro Saat ini Kementerian Agama terus mempersiapkan aturan mengenai pemotongan pendapatan bagi pegawai negeri sipil untuk berzakat di Basnas untuk yang beragama muslim. Peraturan tersebut pun berlaku di Basnas Kabupaten Bintan. Basnas Kabupaten Bintan menargetkan zakat di tahun 2018 harus menembus 750 juta dan pada saat ini terkumpul 529 juta lebih dari bulan Januari hingga bulan September. Basnas Kabupaten Bintan di dalam tahun 2018 ini mempunyai target sebanyak 750 juta terkumpul dalam satu tahun. Pada saat sekarang ini sudah terkumpul 529 juta lebih kurang lebihnya begitulah dari Januari hingga September. Belum November, Oktober, November sampai Desember masih ada 3 bulan lagi dan rencananya insya Allah mudah-mudahan target kita di tahun ini bisa terlaksana. Soleh Rasyadi menambahkan, zakat dana terkumpul dari dana zakat perorangan dan dari zakat dinas yang berada di Kabupaten Bintan. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Rio, Muhammad Halul melaporkan.